Oke, selamat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat sekalian pada video demonstrasi program yang kami kembangkan dari GoSoftware Media Pada kesempatan kali ini, sebenarnya program ini sudah lama kami buatkan video demonstrasinya di Youtube dan kebetulan merupakan salah satu program yang banyak dikunjungi dan banyak komentar Pada kesempatan kali ini, yang saudara saksikan adalah program update daripada program kami sebelumnya yaitu sistem pakar berbasis web Untuk versi sebelumnya, saudara bisa lihat di Youtube ada beberapa perubahan yang kami lakukan tentunya pertama dari segi tampilan, kemudian yang kedua dari pemprogramannya Nah, sekarang apa yang baru dari update sistem pakar berbasis web diagnosis penyakit ginjal ini salah satunya adalah tampilan kita perbarui kalau sebelumnya menggunakan bootstrap 3, sekarang kita perbarui menggunakan framework bootstrap 4 selain itu juga kita ya artinya perbarui besar-besaran dari sisi coding kalau misalnya saudara lihat, kita sudah perbaiki dari susunan atau struktur programnya seperti kelas-kelasnya sudah kita susun dengan rapi masing-masing menggunakan konsep OOP kemudian database kalau sebelumnya menggunakan MySQL agar program ini lebih minimalis saya coba migrasi ke SQLite selanjutnya ya komposer support kita menggunakan komposer saudara bisa lihat ada carbon juga kita masukkan kemudian ada wups ya agar nanti tampilan errornya lebih bagus ya selanjutnya eh nama-nama file disusun dengan rapi karena ini ya artinya tanpa framework apapun murni eh di kreasi sendiri gitu kan eh mungkin itu sebagian dari perubahan eh dari versi sebelumnya pertama di sebelah kiri ada login system sama seperti sebelumnya kemudian ada ya sidebar utamanya kemudian ada menu profile bisa saudara kembangkan nanti selanjutnya ada petunjuk kemudian ada about juga dan berapa menu yang bisa saudara tambahkan nanti oke pertama saya coba untuk login dari level admin misalnya saya login dari admin menggunakan username dan passwordnya admin di menu utama setelah login ada menu penyakit disini saudara bisa eh tambahkan data penyakitnya sesuai dengan ya artinya sesuai dengan diagnosis yang ada dengan data yang sebenarnya bisa ditambahkan bisa juga diedit namun tidak bisa dihapus ya karena ini berhubungan atau berrelasi dengan tabel-tabel lainnya ya misalnya ini ada tambah penyakit kemudian ada juga edit penyakit selanjutnya gejala begitu juga gejala semua gejala-gejala bisa saudara tambahkan sesuai dengan kebutuhan agar nanti penyakit ini bisa eh diketahui dari gejala-gejala yang ada kemudian knowledge sebagaimana metode for training kita perlu punya bank data untuk pengetahuan ya knowledge nah knowledge ini merupakan hubungan antara gejala dengan penyakit sekarang ketika misalnya gejala pertama kita buat jawabannya seandainya nanti jawabannya ya kemana arahnya kalau tidak kemana arahnya misalnya ini apakah nafsu makan anda berkurang ini contoh saja ya belum tentu yang sebenarnya jawabannya adalah ya berkurang kalau jawaban tidak ya tidak berkurang kalau nanti dia jawab ya maka akan diarahkan ke G02 ke gejala yang kedua ke gejala yang kedua kalau seandainya tidak diarahkan ke gejala yang ketiga kemudian nanti ditanya lagi sampai keputusannya dapat misalnya G2 kalau misalnya G2 dia ke arah gejala kedua berarti pertanyaan adalah apakah anda muntah-muntah misalnya kalau ya ini contoh maka dapatlah penyakitnya kalau tidak ke gejala yang ketiga ditanya lagi gitu sejala ketiga kalau seandainya iya maka dapatlah penyakitnya misalnya nomor tiga kemudian kalau tidak berarti penyakitnya yang pertama ini contoh saja nah tentu ini perlu observasi lebih lanjut kemudian ada data pasien kalau nanti pasiennya sudah mendaftar semua data pasien ada di sini bisa kita edit kemudian detail yang bisa kita lihat sudah berapa kali dia melakukan diagnosa ini mungkin persis sebelumnya belum ada kemudian saya coba untuk login dari sisi pasien ya oke saya coba untuk login dari sisi pasien ini misalnya login kemudian ada menu diagnosis hasil kemudian ada profile kita coba diagnosis di halaman diagnosis maka akan ditanya berdasarkan knowledge yang sudah kita buat misalnya apakah nafsu makan Anda berkurang kalau ya misalnya lanjut ditanya lagi kalau seandainya nanti apakah Anda sering muntah-muntah kalau ianya sering kalau tidaknya tidak pernah kalau misalnya sering ini tadi udah ada jawabannya proses maka akan dapat oh batu ginjal misalnya ya kemudian misalnya apa nafsu makan berkurang tidak ini misalnya tidak lagi bukakan arahkan ke batu ginjal ini mungkin jawaban yang lain ya kemudian ini tidak ditanya lagi misalnya ini ke ya proses penyakit ginjal polikistik misalnya hasilnya bisa dilihat disini kemudian profile bisa ngisi profilnya disini juga ada bisa merubah password mungkin itu saja karena tujuannya memang untuk diagnosis penyakit ginjal atau mungkin sebenarnya bisa saja bisa saja saudara membuat untuk penyakit yang lainnya kalau seandainya ya rule nya sama mungkin demikian yang bisa saya demonstrasikan update dari program sistem pangkat berbasis web di diagnosis penyakit ginjal dari go software media sampai jumpa dengan video demonstrasi berikutnya sub indo by broth3rmax